Kalau tahu begini ujungnya, saya dan istri saya akan memilih kematian yang natural. Lebih bagus istri saya mati. Udah kita jalanin aja. Nggak usah ikut pengobatan medis kalau gila hasilnya seperti ini. Pasien cuci darah ini udah cuci darah seumur hidup. Jadi nggak usah perlu lagi. Rujukan dirujuk balik lagi ke tingkat bawahnya. Premier sama tingkat lanjutan. Nggak perlu lagi. Kami ini ingin memperoleh hak ya, memperoleh hak informasi. Sebenarnya apa dasar hukum dan dasar medis obat Trastusumab ini dihapun. Defisit BPJS Kesehatan terus terjadi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2015, defisit mencapai 5,7 trun rupiah. Di tahun berikutnya, meningkat menjadi 9,7 trun rupiah. Bahkan pada tahun 2017, defisit BPJS Kesehatan menyentuh angka 10 trun rupiah. Untuk mengeram laju defisit, BPJS Kesehatan di tengah rai menghentikan penjaminan obat-obatan maha. Yang belum lama ini dilakukan adalah menghilangkan salah satu obat kanker payudara dari daftar jaminan. Padahal obat tersebut diklaim bisa membantu pasien bertahan hidup. Tak ayal kini memicu gugatan dari pihak pasien. Kekecewaan juga muncul dari pasien cuci darah. Aturan baru mengharuskan pasien memperbarui rujukan setiap 3 bulan sekali yang dirasa memperumit pelayanan. Padahal tingkat kepatuan iuran peserta BPJS selama ini cukup tinggi, mencapai 95 persen dari total 172 juta anggota. Tahun ini dana yang dikelola mencapai 74 trun rupiah. Lantas haruskah efisiensi yang dilakukan BPJS Kesehatan ini mengorbankan hak masyarakat, mendapatkan pengorbatan terbaik? Bersama saya, Zylvia Iskandar. Inilah News Story Insight. Pencabutan jaminan obat Herceptin atau Trastuzumab bagi penderita kanker oleh BPJS yang diperlakukan April tahun ini sontak membuat pasien shock. Karena kini, pasien harus menanggung sendiri biaya obat yang harganya bisa mencapai 25 juta rupiah. Banyak pasien yang menyayangkan keputusan ini. Salah satunya adalah Yuniarti, penerita kanker payudara HER2 positif. Yuniarti yang menggantungkan lama hidupnya terhadap obat ini, terpaksa melayangkan gugatan kepada BPJS dan Presiden Joko Widodo. Ditemui di kediamannya, Edi Sang Suami pun mengisahkan bagaimana perjuangan istrinya melawan penyakit kanker payudara. Jadi, itu diketahui kakaknya yang melihat pertama, seperti ada benjolan di leher gitu. Melalui berbagai itu, setelah ternyata sumbernya bukan utama, tetapi itu mestatasis atau penyebaran sumbernya dari payudara. Dan terkejut lagi karena ternyata penyakitnya kanker payudara HER2 positif, yang jumlahnya cuma 20% dari seluruh penderita kanker payudara. Dan obatnya sangat khusus, yaitu transluzumab. Dan itu yang kemudian tidak bisa kami dapatkan. Tetap saja tanpa transluzumab yang sudah terbukti memperpanjang usia hidup penderita kanker, istri saya mungkin bertahan nggak akan lama. Makanya sedih, marah, dan nggak ada pilihan bagi kami. Jangan bergurau dengan kehidupan. Ini soal nyawa. BPJS mempermainkan nyawa istri saya, seolah-olah dengan alasan efisiensi kemudian menghilangkan transluzumab. Itu kan sudah soal nyawa istri saya. Jadi nggak ada pilihan bagi kami. Kami harus maju dan menggugat. Mungkin saja istri saya tidak akan selesai, tidak akan hidup untuk melihat apakah gugatannya berhasil atau tidak. Tapi paling tidak bagi kami, itu penderita kanker payudara HER2 positif, sesudah istri saya, bisa menikmati akses lagi terhadap transluzumab yang sekarang secara mana-mana diputus oleh BPJS. Kalau untuk transluzumab saya bayar sendiri, jelas saya nggak mampu. Dari mana uangnya? Oke lah. Ini rumah saya 800 juta, katakanlah harganya. Terus saya gade. Saya gade, kalau ada atau saya pinjem lah, 200 juta. Tapi bagaimana saya membayar 200 juta yang untuk digunakan 8 kali minimal ya, 8 kali penggunaan transluzumab. Gimana? Nggak ada. Nggak bisa saya. Kalau tahu begini ujungnya, saya dan istri saya akan memilih kematian yang natural. Lebih bagus istri saya mati. Kita akan nikmati, oh umur kita nggak panjang, yaudah kita jalan-jalan aja, kita nikmati hidup. Udah kita jalanin aja. Nggak usah ikut pengobatan medis kalau bila hasilnya seperti ini. Ini sudah terlanjur, payudara istri saya diangkat. Ya sudah, nggak ada pilihan lagi. Kasih atau kita berkelahi di pengadilan. Kita buktikan pada publik, pada hakim, siapa yang benar pada saat ini. Iya kan? Karena saya sudah memenuhi prosedur dan formularium nasional sudah memuat obat yang dibutuhkan oleh penderita kanker payudara hertut positif adalah transluzumab. Dan belum ada alternatifnya selama ini, setahu saya. Setahu saya. Dan istri saya bukan kelinci percobaan yang bisa dibilang bahwa ini loh, apa namanya, obatnya itu bisa yang lain. Gitu loh. Ini bukan coba-coba, ini soalnya, Wak. Ini kan bukan karena harganya mahal, 25 juta, kemudian BPJS, udah lah, kita stop aja. Tidak ada jawaban dari BPJS. Seperti saya tulis di kronologi di Facebook, maupun di pers, di rilis yang saya kirim ke pers, saya waktu itu dihubungi oleh Nopi Hidayat untuk memberikan email, untuk memberikan, setelah pertemuan ya, dengan direksi BPJS gitu loh. Setelah bertemu dengan, setelah itu, soalnya saya dihubungi dengan Nopi Hidayat, dikasih surat, seperti yang saya jelaskan di itu. Saya diminta mengirim kronologi sakit saya, terus istri saya, terus kemudian harapan saya. Harapan saya tulis, saya minta kebijaksanaan direksi BPJS untuk memberikan obat transuzumab yang dibutuhkan oleh penderita kanker HER2 positif. Salah satunya istri saya. Tapi sampai istri saya menjalani kemoterapi pertama, itu tidak diberikan transuzumab. Ketika saya tanya, melalui Mas Nopi, Kepala Humas BPJS, dia kemudian menghubungi saya, melalui telepon WhatsApp. Dia bilang, kasusnya Mas lagi diproses sama BPJS. Wah bagus, apa yang sudah dilakukan? Iya dokter-dokter yang memeriksa sama istri Mas, sedang kami panggil. Loh, saya bilang, kok kesannya mengaudit dokter saya? Gitu loh. Kenapa memberikan HER17 atau transuzumab? Terus kemudian, akhirnya saya tanya, bagaimana dengan permintaan saya soal transuzumab? Dia bilang, belum. Jelasnya gimana tegasnya? Direksi tidak akan menjamin. Loh, direksi tidak akan menjamin. Iya, ya sudah. Tidak ada pilihan lagi bagi kami, selain meminta keadilan kepada publik, sebagai wasit, termasuk juga hakim, untuk menguji, mana yang benar di sini. Apakah saya, sebagai, sebagai peserta BPJS, atau BPJS? Saya berjuang, melakukan gugatan hukum kepada BPJS, kepada Presiden, itu agar, saya punya harapan sebagai suami, agar saya bisa melihat istri saya, bisa melihat anak saya tumbuh, masuk kuliah, kuliah, menyelesaikan kuliah, dibisuda dan menikah, itu saja sebetulnya. Jadi harapan saya, dengan transuzumab itu, bisa memperpanjang usia hidup, penderita kanker, seperti istri saya. Saya belum siap kehilangan istri saya. Sehari setelah mendatangi kediaman Yuniarti, kami mendapat kabar bahwa, ibu satu anak itu harus kembali masuk rumah sakit, akibat lekosit yang turun drastis. Kisah memilukan juga dialami oleh pasien BPJS kesehatan bernama Tony Samosir. Ia menyayangkan kebijakan baru BPJS yang mengharuskan memperbaharui rujukan per tiga bulan. Ia juga mengeluhkan praktiknya di lapangan. Nah, terakhir ini muncullah adalah kebijakan baru yang harus perpanjangan tiga bulan. Bahkan laporan ke kami ada yang satu bulan loh. Ada yang satu bulan, setiap bulan mereka harus perpanjangan. Jadi adanya kebunduran pada saat kita beralih ke... Terima kasih. Terima kasih.